Saya merencanakan mundur kandiri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Saya merencanakan mundur kandiri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan. Pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai Presiden Rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik. Karena saya akan bersama calon Presiden Rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang karena selama tiga bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai Menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikitpun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Kemudian juga, saya juga tidak minta protokol yang lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, oleh KPU dan sebagainya sehingga saya juga tidak pernah minta penjemputan, didampingi pejabat atau apapun kecuali yang melekat secara hukum kepada saya, diberikan oleh pemerintah. Dan ternyata di dalam pertambangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur adu antara keperluan politik dan keperluan dan tugas jabatan. Sehingga saya sudah merasa memang ya saya harus konsekuensi untuk menyatakan bahwa saya akan menentukan sikap pada saatnya dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Kapan itu? Nantilah tunggu momentumnya. Kita akan lihat. Nanti dilihat saja. Nanti dilihat saja perkembangannya. Justru itu yang harus saya lakukan agar saya lebih menghormati beliau. Tidak colong pelayu tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik. Dan juga momentumnya akan dibicarakan lagi dengan tim pemenangan nasional dan pimpinan koalisi pengusung. Bagaimanapun tidak bisa berjalan sendiri. Ini terikat secara kenegaraan terikat sebagai menteri. Harus ikut pada apa yang digariskan oleh presiden. Tapi sebagai calon wakil presiden harus ikut partai pengusung. Ketemu dengan TPN, tim pemenangan nasional, disitulah nanti akan ditentukan cara yang terbaik. Bukan dengan cara ingin meremehkan atau dengan cara ngambut dan sebagainya. Tidak. Harus baik-baik. Karena negara ini negara yang sangat indah untuk dikelola dengan baik. Demi kepentingan rakyat. Saya Niluh Kuspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.